10 Fakta Menarik Tentang DC Comics DC Comics telah berkembang menjadi salah satu nama yang paling dikenal dalam budaya pop saat ini dengan karakter seperti Superman, Batman dan Wonder Woman yang juga muncul dalam berbagai media selain komik yaitu diantara lain ada di video game, acara TV dan tentunya film namun warisan tersebut turun-temurun bertingkat yang membuat DC pun mencakup hampir 100 tahun dan melahirkan banyak segudang pencipta, penulis, ilustrator, pewarna dan merger perusahaan yang berbeda-beda dan pada saat ini DC Indonesia akan membahas 10 fakta DC Comics yang mengeksploresi sejarah perusahaannya tapi sebelum kita masuk ke inti videonya, mari kita subscribe dulu nih channel DC Indonesia ini dan terima kasih bagi yang sudah subscribe, kalian luar biasa dimulai dengan nama National Elliot Publication sebelum menjadi DC Comics, ada beberapa nama perusahaan yang terlibat di dalamnya yang dimulai dari tahun 1934, sang pendiri DC Comics yang pertama kalinya yang bernama Malcolm Wheeler Nicholson yang juga menjadi seorang penulis dicerita di komik New Fun The Big Comic Magazine yang kemudian dikenal dengan nama More Fun Comics nah kemudian di tahun 1935 menerbitkan komik yang kedua New Comics yang selanjutnya berkembang menjadi Adventure Comics tahun 1936 kemudian menerbitkan buku komik yang ketiga Detective Comics tidak sampai disitu nih, setelah menerbitkan komik yang ketiga diterbitkanlah buku komik yang keempat yaitu National Elliot Publication Action Comics nah dimana National Elliot Publication dan Detective Comics yaitu buku komik yang ketiga dan yang keempat itu bergabung merger menjadi satu manajemen dengan nama National Comics yang turut membuat perusahaan komik yang ada pada saat itu All American Publications dan Independent News menjadi bergabung dengan mereka dan berganti nama dengan nama National Comics Publications sebagaimana nama komik National Comics dari National Periodical Publications dalam komik mereka mencantumkan logo Superman dengan logo DC ya kenapa mencantumkan Superman? karena begini nih Superman itu kan lahir di dalam komik Action Comics yang sebelumnya bernama National Comics dan kenapa juga nih ada logo DC? karena singkatan dari komik yang ketiga yaitu Detective Comics yang dimana dalam hal ini hanya singkatan dari ujung kedua kalimat itu yaitu DC nah di belakang hari kemudian perusahaan-perusahaan tersebut dikenal oleh banyak para penggemar dengan bahasa sehari-hari sebagai DC Comics mungkin ya lebih gampang lah untuk menyingkatkan atau dalam penyebutan buku DC Comics daripada menyebutkan Superman Publications DC nah kata-kata itulah yang selama bertahun-tahun lamanya itu di ucapkan oleh para kalangan penggemar dan akhirnya pada manajemen pun memutuskan untuk mengambil nama itu di tahun 1940-an diterbitkanlah Justice Society of America di dalam DC Universe sebelum penggabungan resmi National ataupun DC dan All American Publications peredaran komik-komik tersebut sangat bersaing walaupun begitu hubungan komik-komik itu ya bisa dibilang cukup harmonis dimana pada akhirnya pihak perusahaan memutuskan untuk menerbitkan cerita dimana karakter dalam komik-komik tersebut dapat menjadi satu cerita yang kemudian pada tahun 1940 dalam komik All Star Comics edisi yang ketiga yang diterbitkan pada tahun 1940 dimana pahlawan yang ada di komik National Comics seperti The Spectre dan The Sandman yaitu bukan The Sandman ya Dream of the English ya yaitu The Sandman Wesley Doge bertemu dengan para pahlawan super yang ada di dalam cerita komik Euro American Comics termasuk Green Lantern, The Flash, dan The Atom dan mereka pun membentuk tim pahlawan yang disebut Justice Society of America ya merekalah tim superhero pertama yang kemudian beraliansi dengan Justice League of America yang diperkenalkan pada awal 1960-an DC Comics membeli hak Superman seharga 130 dolar Jerry Siegel dan Joe Shuster yaitu kartunis muda yang menciptakan karakter Superman dan memicu kegilaan komik superhero pada saat itu akhirnya menjual karakter dan semua haknya kepada penerbit pada tahun 1938 hanya dengan harga 130 dolar yang akhirnya karakter tersebut membuat DC Comics mendapatkan keuntungan miliar dolar yang juga menjadi hak milik dari Warner Bros. Studio melalui berbagai macam lisensi dari komik, film, game, dan atau apapun yang berhubungan dengan karakter tersebut dan dalam beberapa DKD setelah debut karakter Siegel dan Shuster mengajukan beberapa tuntutan hukum terhadap perusahaan untuk royalty yang wajar dengan sedikit keberhasilan perusahaan DC Comics yang akhirnya ya kedua orang yang menciptakan karakter Superman tersebut menerima asuransi kesehatan dan dana hibah pada tiap tahunnya dari perusahaan di kemudian hari DC Comics akhirnya memberikan klaim kepada co-creator Batman pada tahun 2015 selama beberapa DKD, artis dari komit Batman yaitu Bob Kane dianggap sebagai satu-satunya pencipta karakter Batman yang merupakan salah satu karakter superhero yang paling terkenal sepanjang masa namun penulis cerita yaitu si Bill Fincher juga memainkan peran utama dalam penciptaan karakter seorang biografi komik oleh Mark Tyler Nobleman melaporkan bahwa Bill Fincher turut merancang kostum Batman dan tentu saja dia menulis banyak penampilan awalnya dan menemukan asal-usul tragisnya meski begitu ya Bill Fincher yang meninggal pada tahun 1974 tidak pernah menerima pinjaman atau pembayaran yang memadai sedangkan Bob Kane ya di sisi lain telah menegosiasikan kesepakatan yang akan ditagih sebagai pencipta Batman dalam setiap masalah yang menampilkan karakter tersebut ya terlepaslah dari apakah dia mengerjakannya atau tidak untuk sebagian besar hidupnya Bob Kane pun memiliki keyakinan kuat bahwa dia adalah orang yang berada di belakang Batman dan secara terbuka menolak konstribusi Fincher tetapi kemudian dalam autobiografi bukunya yang ada di tahun 1989 Batman and Me yang itu nama judul bukunya si Bob Kane ini pun akhirnya menyadari bahwa Bill Fincher tidak pernah mendapatkan ketenaran dan pengakuan yang pantas dimana itu si Bob Kane menjelaskan bahwa Bill Fincher adalah sosok seorang pahlawan tanpa tanda jasa dan menyebutkan jika dia bisa kembali ke 15 tahun sebelum Bill Fincher meninggal dia akan mencantumkan nama Bill Fincher di buku komik itu karena menurutnya Fincher pantas untuk mendapatkannya yang akhirnya itu berdasarkan kesepakatan dengan DC Comics dan Warner Bros memutuskan untuk memberikan kredit nama Bill Fincher dalam setiap film Batman baik di setiap acara televisi dan buku komik yang diterbitkan dari tahun 2015 yang itu pun sudah lebih dari 75 tahun setelah Batman diperkenalkan klaim bahwa Batman tidak membunuh adalah mitos sebagaimana yang kita ketahui Batman tidak hanya seorang jutawan dan penemu yang brilian tetapi juga bahwa dia tidak pernah membunuh musuh-musuhnya itu sebenarnya adalah modus operandi yang juga sebenarnya tidak sepenuhnya benar terutama di masa-masa awal karakter Batman dapat dilihat nih di dalam penampilan pertama Batman di komik Detective Comics edisi ke-27 tahun 1939 dimana pada waktu itu nama Batman adalah The Batman dalam aksinya dia melemparkan penjahat ke dalam tungku zat asam dan kepada penjahat tersebut dia melontarkan kata-kata yang kejam bahwa penjahat dan siapapun yang seperti dengan penjahat itu maka penjahat itu pantas untuk mendapatkannya nah beberapa edisi kemudian di edisi komik edisi yang ke-30 yang diterbitkan pada tahun 1939 Batman pun menendang seorang penjahat ke arah leher penjahat itu yang sangat begitu keras sehingga membuat leher penjahat itu menjadi patah oleh karena berat sepatu botnya si Batman itu yang oleh karena itulah kemudian dikeluarkanlah sebuah aturan larangan untuk membunuh ketika komik Detective Comics itu lebih menarik meminat membacanya kepada golongan anak-anak Gloria Steinem menangani salah satu alur cerita Wonder Woman DC Comics meskipun Wonder Woman adalah hit besar ketika pertama kali diperkenalkan kekuatan super karakter dan kostumnya sementara waktu dihapus untuk plot di akhir cerita tahun 1960-an ketika DC Comics saat itu mengubah karakter Wonder Woman menjadi wanita pekerja kontemporer yang bekerja sebagai mata-mata dan identitas umum sebagai Diana Prince namun seorang aktivis perempuan dan juga seorang jurnalis di dunia nyata yang bernama Gloria Steinem yang juga merupakan penggemar berat komik Wonder Woman merasa tidak setuju dengan cerita itu karena karakter kegemarannya dicopot dari cerita asal-usulnya yang berasal dari Amazon The Themyscira yang kemudian Gloria Steinem pun mulai bekerja keras untuk dapat mengembalikan kekuatannya dan kostum asli Wonder Woman dan kemudian memutuskan untuk membuat sebuah buku komik yang berjudul Wonder Woman A Missed Books yang diterbitkan pada tahun 1972 untuk mendapatkan dukungan dan akhirnya ya pada tahun 1973 karakter Wonder Woman pun dapat dikembalikan ke seperti semulanya Andy Warhol menyetradarai film Batman tanpa izin dari DC Comics pada tahun 1964 seorang artis pop Amerika yang bernama Andy Warhol membuat film hitam putih dengan judul Batman Dracula sebuah film penggemar campi yang dia pandang sebagai penghargaan untuk komiknya ternyata Andy Warhol itu tidak diberi izin untuk membuat film atau menggunakan karakter Batman tersebut pembuat film eksperimental Jack Smith yang memerankan sebagai Batman namun sayangnya bentuk fisik full print dari film tersebut sampai sekarang ini tidak pernah ditemukan Comic Design Man mendapatkan penghargaan Comic Design Man volume kedua isu 19 yang diterbitkan oleh DC Vertigo karya dari Neil Gaiman merupakan komik pertama dan satu-satunya yang memenangkan penghargaan World Fantasy Award tahun 1991 untuk kategori cerita pendek terbaik font Comic Sense terinspirasi dari tulisan di DC Comics nah jika kalian familiar dengan font ini ya nama font ini adalah Comic Sense ditemukan oleh seorang insinyur Microsoft yang bernama Vincent Conner yang ditugaskan untuk membuat font ringan untuk dapat ditampilkan dalam aplikasi Microsoft yang akan dirilis pada tahun 1994 dimana kemudian dia membiarkan setiap huruf dalam cerita komik DC yang ada di kantornya yaitu komik The Dark Knight Returns yang ditulis oleh John Constanza dan komik Watchmen yang ditulis oleh Dave G. Bonds dengan mendapatkan inspirasi seperti itulah kemudian dia pun memberikan nama huruf itu dengan nama sebutan Comic Sense dan sejak saat itu huruf itu pun merupakan salah satu font yang paling dibenci oleh banyak penulis komik termasuk penulis Watchmen sendiri Merger dengan Discovery ya ini adalah fakta terakhir dari DC Comics yang dimana merger dengan Discovery ini sebelumnya pernah ada yaitu ketika awal tahun 1967 dimana National Periodical Publications yang kita bahas pada urutan pertama tadi akhirnya secara resmi dikenal sebagai DC Comics dan dibeli oleh Kini National Service Incorporation perusahaan ini pun kemudian membeli Warner Bros dan berganti nama dengan nama Warner Communications yang kemudian perusahaan itu bergabung dengan Time Inc. Corporation pada tahun 1989 melalui merger yang kemudian pada divisi DC Entertainment yang mencakup komik, lisensi, dan materi-materi apapun yang terkait dengan lainnya adalah anak perusahaan dari Warner Bros. Studio dalam Warner Media dan AT&T nah kemudian pada tahun 2021 diumumkan bahwa merger lain pun direncanakan dengan DC dan Warner Media yang pindah ke Discovery Media yang pada akhirnya di tahun 2022 ini Warner Bros. pun berubah menjadi Warner Bros. Discovery nah itulah dia 10 fakta yang menarik tentang DC Comics sedangkan untuk sejarah DC Comics segera akan kita bahas pada video selanjutnya tulis komentar teman-teman mengenai video ini dan subscribe bagi yang belum sekian dan terima kasih